Untuk mencegah banjir dan erosi, TNI Polri serta Forkopimda di kota Parepare, Sulawesi Selatan, melakukan penanaman pohon di sekitar pesisir sungai pada Jumat 8 Desember 2023. Kegiatan digelar oleh Kodim 1405 Parepare dan Serentak di seluruh wilayah Kodam Hasanuddin. Program ini digelar dalam gerakan penghijauan dengan mengusung tema Mencapai Indonesia Bersih dan Hijau. Dalam kegiatan ini, ada ratusan bibit pohon berbagai jenis ditanam di sepanjang pesisir sungai Salokarajai kecamatan Bacu Kiki Kota Parepare yang merupakan wilayah rawan banjir. Selain program pencegahan banjir, kegiatan ini juga sebagai bentuk upaya pelestarian alam lingkungan. Selain TNI Polri dan Forkopimda, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan ini. Komandan Kodim 1405 Parepare, Letnan Kolonel Infantri Hastir Hatta berharap, kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar bantaran sungai Salokarajai. Di wilayah sini melaksanakan penanaman pohon. Ini dilaksanakan secara serentak. Kodim 14 Sasanudin melaksanakan penanam pohon. Yang di mana penanam pohon ini yang pertama kita lakukan buat penghijauan. Yang di mana lahan-lahan yang gundul, kita tanami pohon, kemudian sekitar sungai, yang di mana ditakutkan terjadinya banjir. Kemudian nanti akan berakibat, kalau tidak ada pohon yang menahan, terjadi longsor, sehingga mengakibatkan luasnya sungai tersebut. Sehingga itu akan mempengaruhi, berakibat bagi masyarakat yang ada di situ juga, akibatnya yang akan buruk.